Merinding banget, kondisi dia malam ini sungguh memprihatinkan Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas posisi General Reading Merinding banget, kondisi dia malam ini sungguh memprihatinkan Nah seperti apa situasi yang terjadi Langsung saja kita lihat dari kartu tarot yang ada di depan teman-teman semuanya Nah seperti apa yang terjadi Di kartu yang pertama, memang ini juga orang yang selalu saja berupaya untuk mencampuri Dan juga mengusik keadaan yang ada di dalam diri kamu secara personal Artinya dalam situasi yang terjadi Di sini memang orang ini juga selalu saja mengupayakan Untuk merusak dan juga menghancurkan situasi yang baik yang ada dalam diri kamu Dan di sini posisi yang paling terasa adalah memang dalam posisi hubungan kamu dengan pasangan Dan orang ini selalu jadi menjadi pihak ketiga Yang mengusik ketenangan di dalam hubungan asmara kamu Baik yang sudah berumah tangga Ataupun bagi yang belum berumah tangga Karena apa? Karena pada dasarnya Orang ini juga memiliki penyakit hati yang dimana dia juga tidak mau gitu loh Kamu itu merasakan kebahagiaan Mereka tidak ingin Kamu merasakan Ada beberapa kondisi-kondisi yang dimana Kamu itu mendapatkan ketenangan Mendapatkan hal yang terjadi dengan cukup positif Karena dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Tentu ini juga merupakan satu fase Dimana posisinya adalah Orang ini selalu saja mengupayakan masalah Yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian juga memang keadaannya adalah Orang ini juga selalu saja Mempermasalahkan kesalahan yang kamu lakukan Sehingga dengan situasi yang muncul Dengan situasi yang terjadi Tentu juga orang ini pun juga dalam keadaan Yang memang juga terus mengupayakan Kamu itu bermasalah terus gitu loh Jadi ketika kamu bermasalah terus Mereka akan merasa senang Mereka akan terus merasa bahagia Tapi ya saya rasa itu juga merupakan sesuatu Yang harus kamu sadari Kamu harus sadar Kalau memang ada-ada saja Beberapa pihak Dan ada-ada saja Beberapa orang yang memang Selalu saja mengupayakan seperti itu Sehingga disini saya rasa Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Sehingga kamu juga tidak terlalu terjebak Dalam permasalahan-permasalahan Yang nantinya malah bisa merugikan Bagi diri kamu sendiri Kalau bisa ya memang kamu juga harus Menjaga jarak dengan orang ini Karena kalau kamu tidak bisa untuk Menjaga jarak dengan orang ini Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan yang terjadi Di dalam posisi kamu yang tidak baik Jadi ya tolonglah dalam situasi saat ini Kamu juga harus bisa untuk lebih paham Untuk menghindari interaksi Secara berlebihan dengan orang ini Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya Disini kamu pun juga harus Selalu bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa situasi-situasi yang ada Di dalam diri kamu secara menyeluruh Ada beberapa masalah Iya memang betul Kamu juga merasakan Ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa disini Kamu juga harus bisa untuk lebih yakin Dengan kemampuan dan juga lebih yakin Dengan kapasitas yang ada dalam diri kamu Karena apa? Kamu itu sebenarnya mampu Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang ada Hanya saja Kamu itu terlalu banyak Keragu-raguan yang terjadi Sehingga dengan kamu terlalu banyak Keragu-raguan yang terjadi Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa situasi-situasi Yang tidak begitu baik Yang ada dalam diri kamu Dan sampai dengan saat ini Kamu juga bersyukur Walaupun dalam kondisi yang terkadang Berdarah-darah Dalam kondisi yang terkadang Tertatih-tatih Tapi kamu juga masih mampu Untuk menyelesaikan Beberapa permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Sehingga dalam situasi saat ini Kamu juga harus bisa Untuk lebih paham Dengan beberapa situasi Yang ada di dalam diri kamu Secara menyeluruh Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi Kamu juga tidak perlu Ada ketakutan Kamu juga tidak perlu Ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan Secara berlebihan Karena dalam situasi yang terjadi Kamu pun juga masih bisa Untuk lebih paham Dengan beberapa keadaan Yang kamu rasakan Dan berbicara soal karma Bagi orang ini Situasi yang terjadi Di malam hari ini Memang orang ini pun Juga sedang tertekan Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Tanpa kamu sadari Malam hari ini Mereka pun juga merasakan Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada masalah inilah Ada masalah itulah Dan juga ada beberapa Masalah-masalah yang lainnya Dan sebenarnya Dia pun juga sangat merasakan Ada kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Dan dia pun juga dalam kondisi Yang memang kalau bisa dikatakan Dalam posisi yang sedang kebingungan Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Masalah yang dia rasakan Makanya di malam hari ini Memang agak merinding gitu loh Kondisi yang dia alami Dia dalam kondisi yang penat Dia dalam kondisi yang pusing Untuk menghadapi beberapa Permasalahan-permasalahan yang ada Sehingga dalam situasi yang terjadi Ya memang kamu juga harus bisa Untuk lebih paham Bahwa ternyata memang juga di malam ini Orang yang selalu saja mengganggu kamu Orang yang selalu saja mengusik Ketenangan yang ada di dalam diri kamu Sedang tertimpa Dengan beberapa problematika yang terjadi Sedang tertimpa Dengan beberapa Permasalahan-permasalahan yang muncul Sehingga dengan posisi yang terjadi Dengan posisi yang muncul Orang ini pun juga sedang bingung Bagaimana caranya Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan yang ada Dan kemungkinan muncul pertanyaan Apakah masalah dia ini Akan terselesaikan Dalam waktu dekat ini Sebenarnya kalau kita berbicara Apakah masalah dia ini Akan terselesaikan Dalam waktu dekat ini Belum tentu gitu loh Karena dengan situasi yang ada Belum tentu dia ini akan mampu Untuk menyelesaikan masalah yang ada Dalam waktu dekat ini Karena dia pun juga sedang Dalam kondisi yang mengalami Kesulitan Dalam kondisi yang sedang mengalami Beberapa situasi yang payah Untuk menyelesaikan Permasalahan yang ada Dan bahkan dia sendiri pun Juga di malam hari ini Dalam kondisi yang bimbang Dalam kondisi yang bingung Bagaimana caranya Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Sehingga dengan posisi yang muncul Dengan posisi yang terjadi Dia betul-betul berada Dalam kondisi yang sangat bingung Dan juga berada Dalam kondisi yang sangat bimbang Untuk menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi dalam diri dia Dan dia pun juga saat ini Menjadi bahan gosipan orang lain Dia yang dulunya gosipin kamu Sekarang malah digosipin oleh orang lain Jadi ya saya rasa inilah Fakta yang terjadi Bagi orang-orang yang dulunya Emang juga pernah memfitnah kamu Menggosipin kamu Sekarang dia balik Digosipi oleh orang lain Jadi ya saya rasa Emang kondisi dia pun Juga saat ini menjadi Topik pembicaraan Bagi orang-orang yang ada Di sekitar dia Dan dia pun juga saatnya Juga sedang mumet gitu loh Dan dia pun juga sedang Mencoba untuk mencari Jalan keluar Dari setiap Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Sehingga saya rasa ini Juga merupakan hal yang terjadi Dan juga merupakan hal yang Dia rasakan Sampai dengan posisi Di beberapa waktu ke depan Jadi ya saya rasa ini juga merupakan Hal yang terus terjadi Hal yang terus dirasakan Secara keseluruhan Nah kurang lebih seperti ini Situasi yang muncul Dan juga situasi yang terjadi Sekian Terima kasih Saya Jaya Wijayanti Leput dini pangas tuti Jaya di dini ngerat Rahayu 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 Sahagun demati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati